Hai pedro cunggu berbahaya Rahmat Avani terbuka Rahmat Avani 21 menahan sementara Persija Jakarta atas arema Indonesia lawat kaki Rahmat Avani Asim Sipu pun juga harus maka juara ya nggak apa-apa juara yang penting pernah ngalahin kan di final level kita saling mengalahkan Nah sekarang saya bersama Ramath Avandi dulu dia mantan pemain bulan Sparkful professional ya pernah juara di arema dan pernah menjadi bagian dari Persija kabarnya gimana sekarang teman-teman Alhamdulillah sehat selama sekarang lagi pandemi ini apa sih kegiatannya setelah berhenti main bola saya pensiun 2018 ya itu kebanyakan dirumah aja sih ngelatih ya kebetulan terakhir saya main udah udah ambil lisensi baru-baru CIFC ngelati di JNA karyawan-karyawan sama ada tim di rumah sekarang kesibukan di rumah ya di rumah aja sih kalau mau latihan juga dapatkan banyak itu tuh iya karena awalnya sih kebanyakan sih anak-anak sekitaran Srengsek Jakarta Barat ada bergabung di satu tim terus ada masalah-masalah saya keluar mereka keluar Bang bikin tim aja deh nama sendiri terus mulainya bagaimana kan gue juga enggak tahu caranya tanya-tanya udah bikin aja penjalan nanti jadi teman-teman itu Sumbang ada yang Sumbang bola ada yang Sumbang baju ada yang Sumbang dana Abdullah udah satu bulan ini TV terbentuk Joma juga ada sponsor kasih baju jersey dua-dua set makanya ada yang sponsorin lah ya ya semuanya sponsor maksudnya nih kedepan ini bikin timnya apa sih yang akan dilakukan jadi terjalannya sebulan banyak juga orang-orang tua di sini ini saya sepedong ini saya sepedong dari junior gitu ya Iya dari usia 7 tahun 9 tahun aduh tambah bingung lagi nih dari mana mulainya tanya-tanya-tanya ke Bang Leo tanya ke temen ya udah ayo nanti dibantu di support awalnya seadanya aja dulu tapi harus difokusin mau usia berapa nanti berjalan waktu banyak yang yang orang daftar segala macam Oh yaudah memang sih tujuan awalnya aslinya kan gua nggak di sini nih jadi serengseng jadi lihat kalau di tempat nyokap di tempat sini kalau malam Sabtu malam Minggu anak-anak SMP tawuran-tawuran narkoba jadi positif lah ya makanya kemarin sebut ketemu pacamat pacamat saya tolong dibantu saya mau bikin sekolah bola Iya kalau mau capek main bola dia nggak bergadar itu salah satu itu tujuannya tapi yang yang tujuan gua paling utama sebenarnya ada teman di daerah Tangsel dia rangkul tuh orang-orang yang kurang mampu Oh gitu enggak usah bayaran segala macam aku juga Wah bagus juga nih kayak gini anak-anak yatim orang kurang mampu nanti kita yang biayain kita yang beliin sepatu kita yang kasih baju yang penting main bola yang ada biaya bayar jadi kita subsidi silang untuk bantuin kemampuan lah ya sesuai kemampuan awalnya sih itu tujuannya tapi nanti kelanjutannya pengen sebagai ini ya apa wadah pemain ya buat ya terus kembali lagi saya ingat dengan zaman dulunya waktu kecil-kecil itu banyak di kampung nih yang kemampuannya di atas di atas gua sebenarnya masih banyak cuman Iya tapi ada penyalur Iya mereka enggak tahu setelah sampai sekarang selesai SSB usia 15 harus kemana jadi ngobrol sama orang tua tolong anak saya kemana saya juga enggak tahu biasanya kalau di SSB bagaimana bukan sekarang udah banyak ada danon ada suratin ada haornas ada pon segala macam kalau dulu zaman saya memang sedikit suratin perapun kalau sekarang kan banyak ada liga ini liga itu itu pun mereka bingung harus kemana mungkin nanti saya bikin batuan teman-teman Bang Leo Gendut Doni minta tolong segala macam Mak Marjuki juga kita sharing ngobrol nanti kan mungkin bisa diarahkan itu di sana ke sana ke sana tujuannya sih gitu Mbak Riko mungkin semakin sukses lah ya dari apa-apa pandi yang dibuat nah kemari saya kembali ke belakang tadi masalah waktu masih kecil itu sebenarnya awal mula sebagai sepakbura gimana sih kecilnya dulu itu Bang memang ini kalau perjalanan saya pikir lebih banyak beruntung Allah sayang gitu awalnya yang pertama dipanggil seleksi kakak kakak saya sebenarnya di nomor pertama saya kan anak kedua jadi ada seleksi pelita jaya usia 19 tahun oh gitu abangku umur 16 umur 13-13 jadi mereka dia dipanggil seleksi ke di sawangan didikat sawangan lita kan imbat sepakbola lah pelita dulu ya saya bawa sepatu nih Om bilang bawa sepatu nanti lapangannya bagus tenang-tenangan di belakang gawang jadi ikut abang saya latihan di pelita saya di belakang gawang tenang-tenangan mereka baru ada 9 pemain disamperin sama kit mannya Dek bisa bantu nggak orangnya kurang Oh jadi di ikut main iya sebenarnya selesai abang kan oh yaudah Om ikut main besoknya latihan lagi udah langsung gabung jadi udah nggak bisa sini aja deh orangnya masih kurang kebetulan ada manajernya itu siapa saya dengarkan dia tanya ke pelatih Ruli Neri umur 13-13 ada Om Ruli sama Bambang Ludian masih terlalu muda Oh aku cuman cuma di tesnya tes juggling juggling bola jadi habis juggling yaudah terus selesai latihan 4 hari udah nggak pernah datang lagi karena kakak saya sekolah dia udah nggak udah dapet izin jadi kan pulau sekolahnya jam 4 sore latihannya di sawangan perjalanan satu jam karena abang tinggal dimana dulu di Kebunjeru latihan di sawangan akhirnya udah lah stop lah nggak bisa izin lagi sekolah saya masih terlalu muda ternyata mereka cari-cari semua nggak ninggalin alamat nggak ninggalin nomor telepon rumah dulu belum ada handphone tahun 97 96-97 akhirnya cari-cari-cari telepon ke rumah bahwa pak anak bapak masuk dua-duanya terutama adiknya Oh adiknya kalau ya kayak kalau kakaknya nggak bisa sekolah ya gimana mungkin pakai izin dispensasi tapi adiknya kan bisa tolong datang lagi besok mulai TC katanya dibilang sama Bapak besok TC katanya dipanggil lagi berita ke siapaan atau kan latihan di sana nggak pulang ada ya jadi kemas baju nih kemas baju bawa baju 12 seter ternyata sampai sana TC nya cuma tiga hari bawa baju segini banyak tiga hari Oh ini namanya TC itu masih sedih kangen mama kangen papa karena baru baru tumen keluar kan padahal deket di baru latihan pagi sore pagi sore karena mau persiapan cara Suratin berjalan waktu masuk ikut turnamen Suratin ada Maman kakaknya Iji Maman Ciboy Maman Ciboy ada Jainal Anwar ada Leosa Putra Agus Rianto setengah sampai ke liga nya Indra Adi itu barangan tuh latihan itu iya jadi mereka umur 18-19 saya bontot untuk 13 tahun jadi berjalan 24 kalah di Sembipinas sama Persebaya Budi Sudarsono Mat Halif kalah Sembipinas selesai dipanggil lagi Magang di Pelita Magang di Pelita sampai ke mulai awalnya di timnas 16 mulai terus timnas-timas ya Sampai Sekarang untuk begitu jadi dari situ baru ke klub profesional ya ya Nah itu kemana tuh klub mana tuh Pelita pertama dari timnas 16 pertama di Persija jadi Persija selesai 2002 Persija juara tahun berikutnya bareng Imran dan Imran Nahumaruri ada itu udah masuk udah masuk udah terdaftar tapi begitu mereka lapan besar saya Eftanas terakhir kelas tiga karena 3 SMA dari awal ini udah timnas 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 jadi nggak pernah sekolah ada sisa dua bulan sekolah Pra Eftanas akhirnya ke sekolah nggak ikut mereka lapan besar selesai itu ada timnas Pra Olimpik saya Hamka Irfan Junaidi Raya Tua Salamoni Erick Setiawan lima orang dari tim nasional itu diambil Persebaya divisi utama kalau nggak salah divisi satu utama yang atas satu bawahnya satu dulu ya juara disitu awal ya mulai ke berita KS patah kaki ya istirahat satu tahun enam bulan itu bukan yang di Medan ya patahnya di Semarang lawan VCS saya mainnya di berita KS cepet denger tuh gua baca di berita sempet berhenti lama ya satu tahun kalau nggak salah dua musim kompetisi kembali lagi Allah sayang tadinya udah nggak ada harapan gitu gimana sih biar bisa kembali lagi mental lagi jadi operasi di Semarang besoknya langsung ikut bareng rombongan ke Jakarta langsung masuk di rumah sakit dulu namanya geraha medica sekarang silam jadi pas dokternya pegang selesai dirapihin udah dioperasikan ganti perban segala macam dirawat disitu aku tanya dong kira-kira kapan saya bisa main bola lagi jawaban dokternya kamu bisa jalan aja sukur ini terlalu parah cederanya tapi ada keyakinan kamu kan bukan Tuhan bukan Allah cuma manusia sama Oh ya udah berjalan waktu selesai operasi lepas pen udah jadi yang masalahnya di engkel yang lepas itu lama jadi ada rembuk tulangnya engkelnya lepas itu yang lama ya sampai satu tahun lebih dulu belum ada fisioterapi belum ada apa ya ya sendiri belitanya biayanya sampai tiga bulan sampai masa kontrak habis kesananya Wah itu udah jual mobil udah habis-habisan datang ke lapangan pulang sakit datang ke lapangan pulang sakit akhirnya udah ini udah nggak bisa dokter udah medis sampai ke alternatif juga urut segala macam tahunya sembuh diurut di Sukabumi pas pelita panggil lagi Om Bambang udah sembuh udah Om itu setelah berapa tahun tuh setelah satu tahun enam bulan-bulan aku bilang aja udah Om padahal belum 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 coba game baru ikut jogging main pelan-pelan udah Om datang ke sawangan itu udah depan juga tuh karena balik ketekat ketepat urutnya tolong bilang besok saya dipanggil seleksi tolong dibenerin hahaha sampai jangan ada urat-urat gimana deh diurut lagi diurut besoknya latihan baru hari pertama lari aku udah udah paksa-paksa tapi udah nggak sanggup tapi masih ada rasa sakit gak tuh sakit sehingga saat itu jadi Om cuma udah nggak kuat baru Om Banyo pelatihnya Mbak Banyo bilang kalau nggak sanggup istirahat aja Pan Alhamdulillah dari tadi Om harusnya aku udah nggak sanggup latihan nggak pernah latihan sorenya game 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 di shredding dua kaki dari belakang bersama Joko Puspito Oh di situ mau nangis mau marah gue bangun pelan-pelan nih bisa nanti bisa nanti berdiri mau jalan takut mau melangkah takut memang yang mereka tahu kan habis patah semuanya datengin gimana di gimana di Hai juga bingung mau nangis apa mau sakit apa gimana ya pegang kakinya mau jalannya takut langkah pertama Bismillah aja nih langkah nggak sakit mulai jogging main lagi bisa normal kebetulan disitu ada parahin manajernya dilihat mungkin udah sembuh om Bambang bantu juga malam itu langsung sign kontrak untuk kabarin mama-mama Alhamdulillah udah di kontrak dapet gaji lagi resmi lagi sampai selesai nggak pernah lagi cedera-cedera sampai sekarang tuh ada yang murd juga ya ada yang masih lainnya ya tapi memang harus ada penguatan sih tetap dilatih angle bangun tidur terus selama berapa tahun gitu bangun tidur iya sampai di liga masih terus jadi kalau bangun tidur harus dilatih dulu terus main di beberapa itu dulu patahnya dihajar dihajar dari belakang tekel dua kaki jadi tulang itu remuk bukan patah jenis itu povei kamara kalau nggak salah jadi remuk engkelnya ini lepas jadi udah udah apa udah nggak ada udah lepas itu nya yang lama karena Allah masih sayang dirinya oleh saya dipanggil lagi berita dibantu lagi terus mulai dari pelita ke sempat ke bersih bom setengah musim balik bersih kabung kayaknya puncak karir mulai-mulai naik lagi 2017 2018 pas masuk SMS SMS banyak 2018 pas nikah juga 2007 atau 2008-2008 nah bikin gol bikin gol banyak kopa Indonesia main PSMS tahun berikutnya dipanggil Arema juara lagi yang kota itu ya juara di Arema mulai ke Persib baru ah ini kayaknya udah mulai dekat-dekat Jakarta nih harus balik nih Persib sempat marah juga Pajumo karena dia udah bilang jangan dipertahankan jangan ke mana-mana tapi lu cabut ke belita apa Persija juga telepon aduh enak banget nih Persija di kampung sendiri gitu tahu ya ya gimana ya kita juara di mana-mana kurang pas kalau lebih-lebih lebih Abdullah kalau juara di kampung sendiri itu yang pertama jadi motivasi masih pengen balik ke Persija dan di Persija saya klub paling lama di mana-mana satu tahun selesai pindah satu tahun pindah satu tahun pindah di Persija sampai 4 musim atau 5 musim kemarin sempat keluar ke mitra kukar balik lagi berarti dibilang legend Persija ya legenda Persija berarti ya Nah belum kalau legend Haji Ismet itu mah dia nggak pindah-pindah hahaha berarti kalau dari awal mulai pindah dari Persib ke Persija itu gimana sih awalnya bisa awalnya dari arema saya di Persib mereka tahu saya orang Jakarta lejek begini Persija begini ya saya di sini saya kasih makan anak istri orang tua keluarga semua saya kerja walaupun saya orang Jakarta saya total buat Persib balik ke Jakarta Persib begini-begini saya karena pemain bola saya selalu bilang enggak ada satupun pemain masuk ke lapangan mau kalah saya datang ke lapangan masuk ke lapangan mau main bukan cuman buat nama di punggung di sini ada nama ibu saya bapak saya istri saya anak-anak semua ada di sini saya main jelek kalah besok ibu pergi ke tuang sayur bu anaknya saya kalah semalam main jelek besok istri saya antara anak sekolah ah payah papanya ini kalah semalam mainnya jelek jadi setiap pemain bola pasti pengen menang tapi itu gimana tuh sebagai warga Jakarta kok mau belum main di rival di Persib gitu awal mulai gimana bisa saya masuk ke Persebaya 2003 2010 saya ke arema ini kan saya musuh juga 2017 balik ke Persebaya dari arema juara balik ke Persebaya kita pemain 90 menit saja rivalnya habis pertandingan kemalaman tukar baju mungkin malam kita jemput dia ajak makan atau dia jemput kita ajak makan ya teman kayak kayak sepak dari Persib bisa saya dari Persibnya banyak pemain ada ada Erick Setiawan ada Tony Hamta mungkin nanti dari tahun ini bisa balik itu lumrah biasa di sepak bola biasa ya makanya saya bingung sama supporter Jakarta Bandung enak Bandung Jakarta enak ngapain ribut-ribut pemainnya aja salaman tahun depan dia ada di sana tahun depan bisa ada di sini cuma 90 menit Bang Riko tapi perlahan nyawa pernah masalah gak sih main di Persib bulan ke Jakarta gitu pernah enggak pernah ada apa-apa ya karena kalau memang marah kalian mau bayarin anak istri saya sekolah anak istri saya makan kita kan cari uang kerja pada akhirnya main di Jakarta juga akhirnya main di Jakarta juga lama lagi kan ya makanya yang penting udah kita bukan saatnya lagi Hai apa Jepang udah piala dunia Iran piala dunia Cina udah punya tim bagus Vietnam tim bagus Malaysia apa Malaysia udah punya tim bangun kita masih ribut di Cipu Larang ribut supporter betapa ya udah bukan saatnya lagi ini sekarang saatnya membangun udah saatnya maju tim nasional udah bagus sekarang punya pelatih semua usia 19 bagus 16 bagus senior bagus ngapain ribut-ribut nah kalau cerita di Persija sendiri gimana selama empat musim Persija ya banyak kesannya yang paling paling berkesan sih kebanggaan sampai sekarang udah berapa tahun enam tahun tinggal rumah di sini itu setiap bulan puasa masih dikenal mereka sahur-sahur lagunya ramat apa nih sahur woi anak-anak keceh kadang sampai tiga-tiga gelombang empat gelombang masih kenal pasti iya bukan bukan itu sih kebanggaan kita main di Senayan orang tua keluarga semua nonton kita pergi kemana bang karena kita orang sini kan the Jack masanya banyak-banyak kemudahan kita mau apa ada yang bantu gitu sih kalau perbedaan Persija dulu melihat perbedaan dengan sekarang gimana lihat sekarang sekarang ya lebih lebih bagus sebenarnya sih kalau dari sisi kekompakan dari zaman saya juga Persija lebih kuat ke keluargaan gitu ya senior-seniornya kayak dulu ada Leo Ismail BP Maman tuh angkatan mereka memang nggak nggak yang merasa bintang apa ngerangkul enaknya kita juga yang muda-muda bang ada respect tetep tapi mereka juga rangkul ada bikin ujak bareng makan bareng jalan kemana-mana bareng jadi sisi kekeluarganya di Persija memang bagus kalau mengesankan pertandingan di Persija apa tuh saya tahu apa tuh mungkin mencetak banyak apa dipanggap ya yang diingat-ingat sih yang lawan Persija di Jayapura kalau saya pribadi bukan karena gol yang saya bukan selesai pertandingan setengah enam baru keluar stadion setengah satu malam lewat laut naik sampan masuk hotel kita tutup kepala takut kena busur masuk kamar langsung di kunci nggak boleh makan diantar sampai pagi kita ke bandara kita masih takut hahaha di bandara masih ada apa-apa lagi di jaga semua polisi tentara itu aja berkesannya main bola kayaknya itu harus nyawa taruh hal ini ngalahin Persipura yang bikin gol kan saya tapi bukan karena golnya yang saya ingat proses ini selesai main di lapangan yang dari luar nggak bisa ke dalam yang dari dalam nggak bisa keluar kuah habis perut lapar jadi di stadion tuh ini mata semua perigas air mata kita minum nggak ada makan nggak ada saya sempat pulas tidur di ada mungkin sejam sampai satu jam setengah di stadion harus ditunggu lagi kelaparan habis main haus nggak ada bantuan nggak bisa masuk karena di blok semua di luar udah rusuk segitu nerinya yang bola ya mencari duit susah aku bilang mungkin terakhir dari Bang Ramadar Pandi sendiri untuk memutuskan pensiun gimana sih keputusannya terakhir pemain bola ya awalnya sih terakhir saya di Semen Padang keyakinan sih masih ada untuk kuat dua sampai tiga tahun lagi tapi lihat sebab bola terutama Liga 2 kok makin kacau main ke Aceh lewat garis tengah offside penalti luar rumah main ke daerah lagi penalti luar rumah dicurangin wasi aduh berpikir kita capek latihan pagi sore tinggalin anak istri main begitu main udah nggak benar udah nggak jelas hanya kalau sampai saat ini nggak maju setiap Indonesia main internasional pemain kena kartu apa wajar karena di liganya nih masih jauh dari kata bagus hmm gitu berarti karena itu untuk pemutusnya ya satu kedua jenuh anak istri udah nggak mau ditinggal jauh banyak juga tim-tim di dekat Jakarta tapi sama aja kita main ue bus diserang hotel diserang sama supporter pertandingannya nggak enak nggak fair kita latihan pagi sore pagi sore capek kan anak istri kita tinggalin udah sudah cukup saatnya pensiun aja hehehe oke terimakasih bang Ramadho Pandi ceritanya menarik sekali apalagi ketika cedera itu bisa bangkit lagi itu kan agak susah apalagi trauma itu kan main bola mungkin ada pesan buat anak muda terakhir yang sekarang ingin jadi main bola sukses gitu ya pesannya sih nggak banyak yang penting kalau memang benar-benar kita mau jadi pemain bola sampai ke tim nasional jauhin hal-hal negatif nongkrong apa ya pacaran apa gitu lebih bagus manfaatin waktu masih muda pergi latihan pergi latihan karena orang yang main bola tiap hari aja di pertandingan belum tentu bagus masih ada miss apalagi yang main bolanya jarang-jarang masuk ke lapangan serius seratus persen serahkan apa kerahkan jadi latihan 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 itu aja seberat apapun latihan nggak mungkin kita latihan bener latihan rutin nggak ada hasil pasti dia dibalik kesusahan udah hasil lah ya ya pasti ya terima kasih bang Rahmatah Pandi semoga makin sukses timnya juga Rahmatah Pandi FC Amin Muda Muda